Konflik Israel Hamas berbuntut panjang. Bahkan konflik tersebut turut menyeret Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mendanai Israel dalam perang di Gaza. Biden kini dituntut warganya sendiri karena dinilai bersekongkol dalam tindakan genosida di Gaza. Dilansir dari Al Jazeera, Biden dituntut karena gagal menjegah dan membantu serta bersekongkol dengan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Selain Biden, dua anggota kabinetnya juga turut dituntut dalam kasus ini, diantaranya Menteri Luar Negeri Anthony Blinken dan juga Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Gugatan terhadap ketiganya telah diajukan pada Senin 13 November oleh kelompok kebebasan sipil di New York. Mereka mengajukan gugatan atas nama Organisasi Hak Asasi Manusia Palestina dan juga warga Palestina di Gaza, termasuk warga Amerika Serikat yang memiliki kerabat di daerah kantong terkepung tersebut. Dalam gugatan itu mencatat bahwa Amerika Serikat adalah sekutu terdekat dan pendukung terkuat Israel, serta penyedia bantuan militer terbesar bagi Israel. Dimana genosida tersebut menyebabkan lebih dari 11.200 warga Palestina terbunuh di Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023 silam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.